Intro Akibat diterjang curah hujan yang tinggi Rumah milik salah satu warga Dusun Nambo RTN 02 RW 02 Desa Bingkeng, Kecamatan Dayuh Luhur, Kabupaten Cilaca, Provinsi Jawa Tengah Pada bagian dapurnya mengalami amruk dan penurunan tanah Menurut pemilik rumah, kejadian amruknya tembok tersebut terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WIB Yang disertai hujan dengan intensitas tinggi Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah sedang berada di ruangan lain Selain curah hujan yang tinggi, konstruksi rumah yang tidak kokoh dan kondisi tanah yang labil ini Menjadi salah satu faktor tambahan tembok dapur tersebut amruk Langkah sementara yang dilakukan untuk penanganan darurat rumah tersebut Yakni melakukan penopang dengan bambu dan sebagai antisipasi terjadinya amruk susulan Kepala Desa Bingkeng didampingi Kepala Dusun Ambo Anggota Koramil 17, Dayuh Luhur, BPBD UPT Majenang Turun dan meninjau langsung ke lokasi kejadian Pemerintah desa setempat melalui Kepala Desa Bingkeng Menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemilik rumah atau korban Dan memberikan himbauan kepada pemilik rumah agar tidak menempati rumah tersebut Untuk sementara waktu guna keselamatan para penghuni rumah Dan untuk warga masyarakat agar selalu waspada pada saat di musim penghujan Saya Kepala Desa Bingkeng, Wartono Mendapatkan laporan kemarin hari Sabtu sekitar jam 15.30 Laporan dari warga masyarakat bahwa di Dusun Ambo RT2, RW2 ada kejadian yaitu berupa rumah amruk Sebagian waktu itu dalam keadaan hujan deras Hujan deras sehingga laporan kami tindak lanjuti Langsung laporan ke Porkom Pimcam serta BPBD Cabang Cilacap yang berada di Majenang Kami langsung turun secara oleh TKP ke wilayah tersebut Sehingga laporan tersebut yakin di suatu keadaan hujan deras Dan saya turun ke olah TKP Posisi bangunan rumah itu semuanya itu terguyur air Sehingga dalam fondasi bangunan rumah itu ada pergerakan pergeseran fondasi Sehingga tanah agak lebih Sehingga kami menghimbau kepada pemilik rumah Supaya mengungsi ke tetangga atau keluarga yang lain Harap meninggalkan rumah ini Dikarenakan rumah itu sangat berbahaya Kalau dihuni terus oleh orang tersebut Dan kami menghimbau juga kepada warga masyarakat Supaya waspada Karena situasi dan kondisi saat ini adalah cuaca tidak memungkinkan Dan kami pun menghimbau kepada warga Para pengurus lingkungan Supaya ada kegiatan gotong royong Membersihkan puing-puing Terutama bangunan yang jebol Dari Dayal Luhur, Cilacap, Jawa Tengah Dhani Dava, Tasik TV mengabarkan